Luas ya, yang bisa terlihat dari mulut istana bawah tanah ini Atau pintu rahasia ya Dari kita melewati semak-semak belukar Untuk sampai ke sini Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kita akan menelusuri jejak istana terpendam dalam tanah ya Ternyata banyak lorong-lorong di sini Coba kita memasuki ya, lorong-lorong ini ya Lorong-lorong rahasia tak berujung ini Luar biasa sih Cuma kita takut runtuh ya Lihat ini banyak jejak-jejak sepatu Dan kini ada jalan kelihatannya ini yang ke bawah Ternyata Seperti penambangan ya Penambangan batu kapur atau batu umpak ini Warga lokal mengatakan ini penambangan batu umpak Atau sebenarnya ya batu gambing ya Nah ini Dari sini Kemudian yang sangat menakjubkan adalah Danau ya Danau yang sangat luas akan terlihat dari sini Nah ini Ini luar biasa sekali Cuma ini terhalang dari pohon-pohon Nah disana adalah danau yang indah ya Sudah ditumbuhi Pohon beringin ambulu ini Yang sudah Akarnya sudah mulai Mencengkram Coba kita lihat di Lubang yang lainnya ya Mungkin di lubang sebelah Lebih tinggi Gimana kan Terutup semak belukar ya Untuk Pemandangan danau Mungkin dari atas Ini mungkin bisa Dilihat Sambil kemudian kita Memasuki semak belukar ini Kita mencoba Melihat Jejak reruntuhan Diduga ada semacam istana Bawah tanah Jadi salah satu pintu berbang Seperti pintu berbang Yang masuk ke alam lain Ya betul Ternyata sangat indah Ini benar-benar Semacam pintu Menuju dimensi lain Cuma disana Danau akan kita lihat Sangat indah sekali ya Namun agak silau Ya coba lihat Ke bawah kita ya Dan Dinding-dindingnya Luar biasa ya Sangat Luas Sangat tinggi Dan Luar biasa sekali Nah konon masyarakat Ada yang mengatakan Ini adalah danau naga Yang cukup luas ya Yang bisa terlihat dari Mulut Istana bawah tanah ini Atau pintu Rahasia ya Dari kita melewati Semak-semak belukar Untuk sampai ke sini Dan danau yang luas ini Merupakan habitat Bagi Burung belibis ya Nah ini kita akan menyaksikan Beberapa burung belibis Yang sedang Mandi Berenang Dan Terbang di atasnya Dan ini sangat indah sekali Seperti ini ya Seperti istana ya Istana bawah tanah Istana rahasia ya Istana bawah tanah Danau 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 Sedangkan pepohonannya Habitat Habitat Dan jenis-jenis pohon Yang biasa hidup disini Seperti Akasia Mindi Dan Termasuk Beberapa Beringin Ambulu Dan Angin Yang memasuki Lorong ini Ini sangat-sangat Sejuk ya Sehingga Suara gemerowok Ini adalah suara Yang diakibatkan oleh Angin Dan Ini Tetap kita harus Hati-hati dan Mas pada disini Memang agak-agak ngeri-ngeri Dimana gitu ya Semoga Hal-hal seperti ini Ini Mendakai perhatian ya Dari segi Apakah recommended Untuk Pariwisata Atau kunjungan Ada lubang ya Ayo Ayo Aku tunggu Ternyata ada semacam Lubang Yang bisa menembus Ke ruangan lainnya Ternyata Disini Ini ada semacam Lubang-lubang Yang menghubungkan Antara ruang satu Dengan ruang lainnya Cuman ini dibuat Sangat rahasia Jadi Kalau kita ke depan Ini terhalang Ya Beli tembok raksasa Sedangkan Kalau langsung Disini ada semacam Lubang belokan Kedalam Nah ini Di bawah ini Kita harus Merunduk Dan Kita akan bisa Melihat Ruangan lainnya Dari arah sini Nah sini Pak Dari atas sini Mungkin pemandangan lautan Sangat terlihat Atau danaunya pak ya Bagus mungkin ya Bagus dari sana Cuman Harus hati-hati Dan waspada Ini agak apa ya pak Karena kita memang Yang tidak Nah ini Kita belum Memakai pakaian safety Dan ini Ada jejak apa namanya Telak kelelawar ini Kotoran kelelawar Ini hitam-hitam Ini mungkin Mau diuni Kelawar Karena memang Kelawar kan cuka Dengan yang gelap-gelap Hati-hati pak Ini pak Ini berarti Lorong rahasia Ke bawah ini pak ya Ini lorong rahasia Ya ini Mungkin ini Fragmen-fragmennya saja Sedangkan yang bagus Mungkin Diangkut mungkin Ini tinggal Fragmen-fragmennya saja Aduh indah sekali Luar biasa Luar biasa ya Lu Dari lubang yang sekecil ini Kita bisa melihat Pemandangan danau Dari arah sana Jadi luar biasa pak Ini pak Bener Saya mencium Bau tai Tai kelelawar Iya ini Aroma kelelawar Yang cukup Menyengat Dan kita temukan Di dasar Istana bawah tanah ini Atau istana terpendam ini Banyak kotoran Kelelawar Cuman udara Tetap sejuk Di area ini Udara tetap sejuk Karena Ada angin Iya angin Padahal ini terletak Di desa Kertosona Pak ya Kecamatan Sidayo Kabupaten Gersik Jawa Timur Dan ini potensi Yang luar biasa Sekali Sampai pohon raksasa Ini pak ya Sampai pohon raksasa Ini Kalau dari situ Memang danau nya Kelihatan Kalau dari sini Terhalang Ini mana ya mas Pohon raksasa Ini Gengge Luar biasa Ini Jalannya Tapi ada tangga Kebawa Dan kita Coba bisa Menyaksikan Bagaimana Kemudian Jalan menuju Lokasi Istana Bawah Tanah Ini Wih Jadi Mulut Atau Pintunya Ini Dicengkeram Oleh Pohon bunut Atau akar Beringin Ambulu Kok berkeringat Ini istilahnya Keringat Keringatnya Sak Jagung Jagung Menyelam Di bawah Istana Bawah Tanah Mandi Keringat Kalau istilahnya Jawah Itu Rumus Rumus Kumus Kumus Itu mau Lihat Danau yang Dihuni Ular Pular Naga Nah Ini Nah Dari Pintu Yang Dicengkeram Akar Ini Kita Akan Bisa Memasuki Lubang Loh Ternyata Benar Benar Lubang Naga Untung Kita Bawa Masker Sehingga Kita Bisa Menutup Dari Gas Amoniak Yang Disetupkan Oleh Kelelawar Dan Hewan Penghuninya Betul Betul Seperti Langit Langit Katedral Dan Ini Ada Semacam Lubang Atau Pintu Kecil Menuju Ke Istana Bawa Tanah Istana Kelelawar Ternyata Disini Ada Bertumpuk Tumpuk Telek Kelelawar Atau Kataran Kelelawar Di Dalam Ada Kelelawar Cukup Banyak Dan Ini Aduh Kotorannya Yang Sangat Bau Ini Karena Kelembapannya Cukup Tinggi Jadi Kita Tidak Bisa Berlama Lama Cuman Kita Bisa Menikmati Kalau Disini Ada Semacam Lorong Bawah Tanah Lorong Lorong Ini Tak Berujung Yang Konon Katanya Dihuni Oleh Pemakan Kelelawar Itu Sendiri Misalnya Ular Nah Ini Coba Kita Lihat Area Atau Lorong Yang Lainnya Ini Mirip Dengan Lorong Lorong Rahasia Di Bawah Piramida Mesir Yang Juga Seperti Ini Nah Kita Bersama Pak Mustah Ini Cuma Ini Ada Runtuhan Runtuhan Yang Cukup Anu Ya Dari Kiri Dan Kanan Ya Teman Tadi Memasuki Area Yang Lorong Kanan Ini Ada Jejak Kakinya Teman Teman Ini Kaki Di Bawah Lantai Ini Kita Akan Bisa Menyaksikan Teman Teman Memasuki Lorong Bawah Tanah Yang Saat Ini Hampir Tidak Terjam Oleh Manusia Dan Dihuni Banyak Sekali Kelelawar Kelelawarnya Seperti Ini Ya Saudara Kita Juga Memperhatikan Ceruk-ceruk Bagian Kiri Kanan Kemungkinan Juga Ada Hewan Pemangsa Kelelawar Dan Ada Lubang-lubang Rahasia Disana Suara Gemuruh Dari Ribuan Kelelawar Ini Jadi Disini Ada Pintu Belokan Pintu Seperti ini Belok-belok Seperti ini Semacam Pintu Rahasia Ternyata Disini Buntu Pak Misain Iya Nafas Sudah Mulai Habis Tadi Suara Kelelawar Tadi Bukan Disini Sebelah Kanan Dan Luar Luar Biasa Sekali Ini Kotoran Di bawah Kaki Kita Luar Biasa Tebal Sekali Kelihatannya Belum Ada Yang Memanfaatkan Kotoran Kelelawar Seperti Ini Ini Kalau Di Desa Pucat Wangi Babat Lamongan Ini Dijadikan Produk Ekspor Bahkan Di desa Ini Dari Kotoran Kelelawar Ini Omsetnya 300 Juta Pertahun Dari Kotoran Kelelawar Yang Diambil Langsung Ya Dari Gua-gua Seperti Ini Cuma Itu Full Itu Di bawah Itu Bener Bener Full Kotoran Kelawar Yang Berwarna Hitam Itu Sangat Tebal Sekali Baunya Menyanget Sangat Ammonia Jadi Kita Tidak Terlalu Lama Di Sini Karena Ammonia Juga Mengganggu Kesehatan Panas Panas Baunya Dan Akar-akar Yang Menjuntai Dan Kita Akan Keluar Dan Ternyata Setelah Keluar Dari Pintu Ini Menghadap Danau Yang Cukup Luas Cuma Danau Ini Ini Memang Anu Ya Luar Biasa Ya Semoga Bermanfaat Ada Lagi Di Samping Ini Ada Lorong Yang Kedua Dan Penuh Dengan Akar Loh Ini Jejak Manusia Ya Ada Jejak Jejak Ada Simbol Simbol Tertentu Di Dinding Gua Ada Akar-akar Dan Ada Semacam Gundukan Gundukan Misterius Yang Ada Di Gua Ini Serta Sekali Lagi Penuh Dengan Kotoran Kelelawar Iya Iya Betul Betul Semacam Relief Apa Ada Relief Tertentu Di Dinding Gua Ini Disini Udaranya Cukup Dingin Cuma Ada Gundukan Gundukan Misterius Itu Apa Itu Pak Itu Pak Itu Pak Itu Pak Pak Itu Pak Itu Pak Ada Pak Pak Itu Loh Loh Dalem Pak Itu Pak Jadi Ruangannya Masuk Kedalam Itu Kayak Sumur Sumur Tersembunyi Itu Cuma Juga Dihuni Oleh Jutaan Kelawar Luar Biasa Loh Ini Pak Yang Kanan Ini Ada Lorong Tersembunyi Dan Ini Bisa Masuk Kiri Dan Kanan Ada Pintu Pintu Rahasia Ini Loh Mungkin Netizen Bisa Melihatnya Ternyata Seperti Ini Ke Kanan Ada Ceruk Ke Kanan Dan Kiri Juga Cuma Itu Ada Apa Itu Hitam Hitam Ayo Kembali Kembali Apa Itu Sumur Raksasa Di Dalam Itu Cuma Ada Hitam Hitam Di Pojok Itu Di Pojok Itu Ada Hitam Mengumpul Itu Apa Apa Tapi Menggunung Disitu Di Terima Loh 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 Oke Mungkin Sampai Sini Aja Ya Mungkin Kita Membutuhkan Para Ahli Dan Tim Yang Lebih Banyak Lagi Karena Memang Ini Sangat Berbahaya Sekali Ya Pak Ketika Kita Ternyata Tidak Siapkan Karena Kita Memang Tidak Tahu Ternyata Kondisinya Seperti Ini Ya Jadi Semoga Bermanfaat Jajah Jajah Jangan Sekali Jajah 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 Terima kasih.